Tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Jambi kembali merazia eks-lokalisasi Pak Yosi Gadung. Pada razia tersebut seorang wanita tanpa identitas lengkap dan tengah berdua dengan seorang pria, diamankan petugas gabungan. Tim gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi merazia eks-lokalisasi Pak Yosi Gadung Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Razia ini dilakukan guna memastikan eks-lokalisasi tersebut tidak beroperasi kembali pasca penutupan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Dari razia tersebut, satu orang wanita yang tidak memiliki identitas lengkap diamankan petugas gabungan, karena kedapatan sedang berduaan dengan pria hidung pelang yang berhasil kabur saat petugas akan melakukan pemeriksaan. Kasat Pol PP Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan, Razia eks-lokalisasi Pak Yosi Gadung tersebut menindaklanjuti laporan dari masyarakat sekitar terkait masih adanya PSK yang manggal di lokasi tersebut. Selain itu, razia ini akan terus ditingkatkan hingga beberapa hari ke depan. Pembalasan penyisiran kita temukan ada salah satu orang yang juga di OPSK dibawa ke Kota Jambi yang sudah diserap dimatang ke Dinas Sosial Kota Jambi. Selain itu, kita harapkan ditingan untuk dibawa ke Pantai Sosial Karambaku untuk mendapatkan pembinaan selama untuk perawati 6 bulan. Setelah diamankan dan dilakukan pendataan, wanita tersebut langsung diserahkan ke Dinas Sosial Kota Jambi dan langsung diserahkan ke Pantai Sosial untuk menjalani rehabilitasi. Di Bahasa Jaya, Jek TV melaporkan.